Nabi s.a.w. berkata Abu Zar, rahasiakanlah keislamanmu ini pulanglah ke negerimu kalau engkau sudah mendengar kekuatan kami barulah datang lagi Abu Zar Al-Gifari nama aslinya adalah Jundub bin Junada Al-Gifari Abu Zar adalah seorang laki-laki Arab yang berkulit sawo matang berpostur tinggi kurus rambut dan janggutnya putih Abu Zar Al-Gifari r.a.w. dilahirkan di kabilah Gifar sebuah kabilah yang terletak antara Mekah dan Madinah kabilah ini terkenal sebagai perampok mereka adalah begal bagi para musafir dan pedagang mereka merampas harta dengan paksa dan kekuatan Abu Zar adalah salah seorang dari mereka bahkan Abu Zar lebih hebat lagi terkadang ia membegal sendirian tanpa rumbungan dia sergap orang-orang dengan kudanya atau bahkan tanpa tunggangan sekalipun seakan ia hewan buas yang menerkam ia lepaskan korbannya dalam kondisi hidup namun ia rampok apapun yang ia inginkan meskipun demikian Abu Zar Al-Gifari adalah seorang yang percaya dengan Tuhan Abu Zar r.a.w. pernah berkata suatu hari Abu Bakar memegang tanganku dan ia berkata kepadaku Wahai Abu Zar iya Abu Bakar jawab Abu Zar apakah engkau menyembah Tuhan di masa jahiliyah tanya Abu Bakar Abu Zar lantas menjawab iya aku menyembah Tuhan di zaman jahiliyah aku teringat dulu berdiri saat matahari terbit aku senantiasa sholat sampai aku merasa kepanasan lalu aku menyungkurkan diri seakan tersembunyi Abu Bakar kembali bertanya ke arah mana engkau menghadap tidak tahu ke arah mana saja yang Allah hadapkan hal itu terus kulakukan sampai aku memeluk Islam ternyata di masa jahiliyah Abu Zar Al-Gifari mengucapkan lahilah ha'ilallah dan tidak pernah menyembah berhala sekalipun meskipun dia adalah seorang pembegal dari Ibnu Abbas r.a.w. berkata aku adalah seorang yang berasal dari Gifar lalu sampai kabar kepada kami bahwa ada seorang laki-laki di Mekah mengaku sebagai nabi aku berkata kepada saudaraku coba engkau temui orang itu lalu kabarkan padaku tentang dia lantas saudaraku pun berangkat menunggangi kuda ke arah kota Mekah kemudian ia kembali dan aku berkata kepadanya kabar apa yang kau bawa lantas saudaraku itu menjawab demi Allah aku melihat seseorang yang mengajak kepada kebaikan dan melarang kejahatan lalu Abu Zar berkata kabarmu itu tidak cukup memuaskanku lantas aku pun mengambil kantong semacam tas untuk bersafar dan tongkat kemudian berangkat ke Mekah padahal aku tidak tahu orang yang mengaku nabi itu yang mana namun aku tidak mau bertanya yang mana orangnya sesampai di Mekah aku minum air zamzam dan tinggal di masjid lalu Ali bin Abi Talib lewat menemuiku dan ia berkata sepertinya kau ini orang asing iya jawabku mari tinggal di rumahku kata Ali bin Abi Talib aku pun pergi bersamanya dia tidak bertanya apapun padaku dan aku juga tak memberitahu tujuanku di saat pagi tiba aku pergi ke masjid untuk bertanya tentang orang yang mengaku nabi itu namun tak ada seorang pun yang memberitahuku tentangnya aku pun bertemu lagi dengan Ali bin Abi Talib ia berkata apakah kau sudah tahu mau tinggal di mana belum jawabku kalau begitu tinggallah lagi bersamaku kata Ali bin Abi Talib Ali bertanya kepadaku apa keperluanmu dan mengapa datang ke Mekah katakan padanya jika kau rahasiakan akan ku beritahu tujuanku lantas Ali bin Abi Talib menjawab iya aku akan merahasiakannya lantas Abu Zar berkata telah sampai kabar kepada kami bahwa disini ada seorang yang mengaku sebagai nabi lalu aku utus saudaraku untuk berbicara dengannya saat dia kembali dia membawa kabar yang tidak memuaskanku aku pun ingin menemuinya kata Abu Zar kepada Ali bin Abi Talib Ali bin Abi Talib berkata engkau seorang yang mendapat petunjuk aku akan berjalan menuju tempatnya ikuti aku masuklah di tempat aku masuk kalau sampai ada seseorang yang melihatmu aku khawatir ia akan melakukan sesuatu padamu aku akan berdiri di dinding pura-pura memperbaiki sendalku Ali bin Abi Talib pun pergi lalu aku pun membuntutinya sampai ia masuk ke tempat nabi dan aku pun masuk saat bertemu nabi sallallahu alaihi wasallam aku berkata sampaikanlah islam padaku beliau sallallahu alaihi wasallam pun menyampaikannya lalu saat itu juga aku memeluk islam nabi sallallahu alaihi wasallam berkata Abu Zar rahasiakanlah keislamanmu ini pulanglah ke negerimu kalau engkau sudah mendengar kekuatan kami barulah datang lagi aku berkata kepada rasulullah demi yang mengutusmu dengan kebenaran aku akan meneriakan hal ini di tengah-tengah mereka Abu Zar pergi menuju masjid di saat itu kaum Quraish tengah berkumpul di sana lantas Abu Zar berkata dengan lantangnya ayo orang-orang Quraish sungguh aku bersaksi tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya lantas orang Quraish itu berkata ayo tangkap orang murtad ini mereka pun menghampiriku dan memukuliku untuk membunuhku lalu Abbas Abbas bin Abdul Muntalib datang mengangkatku yang tengah tersungkur ia berkata kepada Quraish celakah kalian ini kalian mau membunuh seorang dari Gifar sementara jalur perdagangan kalian melewati perkampungan orang-orang Gifar orang Quraish pun seketika berhenti memukuliku esok paginya aku mengatakan di tengah-tengah Quraish perkataanku yang kemarin orang-orang Quraish itu berkata bereskan orang murtad ini respon mereka sama seperti kemarin lalu tiba-tiba Abbas bin Abdul Muntalib datang kembali menolongku dan mengatakan ucapan yang kemarin juga Abu Zar memeluk Islam setelah empat orang memeluk Islam artinya dia orang yang kelima sehingga dia dijuluki sebagai as-sabikun al-walun orang-orang yang pertama kali memeluk Islam sehingga ia pun menempati kedudukan yang tinggi di tengah para sahabat Abu Zar al-Gifari r.a Al-Fatihah